Gubernur Jambi Al-Haris meninjau langsung bangunan SMK Negeri 2 Bungo. Bangunan SMK 2 Bungo ini telah diputuskan dan dipersiapkan untuk menjadi SMK Titian Teras Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris didampingi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, Syamsur Izzal dan Karo Administrasi Pimpinan, Edy Kusmiran, meninjau SMK Negeri 2 Bungo yang didalamnya terdapat bangunan yang sebelumnya dipersiapkan untuk SMK Titian Teras 2 pada Kamis 18 Mei 2023. Setelah meninjau bangunan sekolah yang selesai dibangun 2019 lalu dan saat ini kondisinya dipenuhi semak, Al-Haris menyampaikan bahwa bangunan itu dan SMK 2 Bungo akan dijadikan SMK Titian Teras Jambi. Al-Haris menyebutkan tujuannya agar siswa mempunyai pilihan untuk melanjutkan pendidikan setelah tamat sekolah mendengar pertama atau sederajat dan pemerintah perlu menyiapkan SMK yang unggul, sekolah yang langsung melatih keterlampilan siswa sehingga setelah tamat dapat langsung bekerja. Selain itu juga perlu persiapan yang matang agar SMK Titian Teras dapat terwujud, terutama terkait sarana dan prasarana. Hingga akhir tahun 2023 ini, disebut Al-Haris, pemerintah Provinsi Jambi melalui Dinas Pendidikan fokus untuk melakukan persiapan sarana dan prasarana dan juga tanda yang juga dalamnya sudah ada bangunan yang tadinya dipersiapkan untuk SMA DT 2 di sini. Nah, tapi dengan banyak pertemuan kita, kita sudah punya satu SMA DT di Jambi. Agar nanti standarnya tidak ada berubah, maka kita putuskan satu kampus saja di Jambi. Nah, ini kampus yang ini kita putuskan. Ini kita persiapkan untuk menjadi SMK 2, SMK Titian Teras. Jadi yang sudah ada satu SMA Titian Teras, nah kita bikin lagi SMK Titian Terasnya. Tujuannya apa? Karena memang saat Pak Presiden meninjau ke SMK 4 kemarin, lu tertarik bahwa ternyata SMK bisa melahirkan alumni-alumni yang bisa bekerja langsung ke masyarakat. Nah, hari ini kita tentu ke depan akan menemukan bonus demografi yang luar biasa banyaknya, meredakannya akan banyak. Bekena itu tugas kita hari ini menyiapkan para alumni SMK unggul yang nanti bisa nanti bekerja langsung bekerja ke masyarakat untuk menjawab tantangan bonus demografi yang akan besar meredak ke depan nantinya. Hingga akhir tahun 2023 ini, disebut Alharis, pemerintah Provinsi Jambi melalui dinas pendidikan, fokus untuk melakukan persiapan sarana dan prasarana dan juga tenaga pendidiknya. SMK Titian Teras itu nantinya akan terdiri dari 4 jurusan.